Terima kasih telah menonton! Dengan muda deh Terima kasih telah menonton! Kenapa dising yang muda? Fitir enak apa guys ketemu lagi di kontennya maya ar arul tv hu haa kali ini sekarang aku pengen mencarus mereka berdua ini yang lagi jatuh cinta kira-kira mereka udah dapet chemistry nya atau belum oke chemistry chemistry ada kimianya ada nyetrumnya enggak atau misalnya udah tahu sama-sama saling kompak atau misalnya sama-sama saling apa selama-selama ya baru-baru dari 50 tahun lalu oke sekarang aku mau ngetes langsung aja yang namanya punya game chemistry dari mereka berdua ini gak seru gak ada hukuman hukumannya nih contohnya misalnya gini ya harus menjawab dulu damatisa harus jawab barengan bersama-sama oke oke misalnya pertanyaannya gunung atau pantai oh gitu gitu ya oke oke mulai satu band favorit dul Indah appear oke 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 eh sekarang bitolte udah pindah ya 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 melodinya beda sih lebih harmoninya beda bukan perform dan Oh jadi kamu pilih John Lennon dibanding Paul McCartney? Kalau McCartney lagunya bagus-bagus loh Long and winding... Terus yang... Bagus? Ini aku belajar. Sampai-sampai. Aku lebih seneng Paul McCartney karena mungkin harmonisasinya lebih ke mayor-mayor-mayor dan lebih more jazz daripada John Lennon. Aku menaikkan kelajarannya lebih rock and roll. Mungkin dulu lebih seneng rock and roll. Kalau aku lebih seneng harmonisnya ke... Lebih ke pop dan jazz. Rekan nomor 2. Lagu favorit Tisa? Bill Papers tapi gak tau ya. Bill Papers. Enggak tau yang mana. Semua lagu Red Hot Chili Peppers. Kamu satu apa gak ada? Can't stop. Can't stop guys! Guys! Ya bener. Oke. Nomor 3. Makanan Kesuka Adul. Burger. Hahaha. Nasi goreng. Bisa kamu kalau sarapan? Sarapan bilangnya masih cepat. Oh iya burger. Kalau ke restoran burger terus. Oh iya. Satu pertanyaan. Aku gak ngomong. Nasi goreng. Karena setiap sarapan aku kirain rutinnya makan nasi goreng. Belum tentu favorit. Bisa masak kan. Bisa lah ya tadi. Dikit aku masih belajar bun. Oke. Nomor 4. Warna favorit. Pizza. Hunggu gak. Hunggu gak. Hitam. Hitam. Kenapa? Suka aja netral. Netral? Bisa dipake. Hitam sama putih. Hitam sama putih. Tempat pertama kali Dul dan Tisa bertemu. Tidak. Kalo perempuan ya bun. Emang gitu ya? Iya. Mungkin kan siap dong. Aku gunut-gunut aja. Gugut-gunut aja. Gak. Gak kalo pake hitam loh. Pake hitam. Cabi. Kamu tuh cuman bikin cabi doang. Wes. Senat. Angkat. Angkat. Gak. Nama 5. Tempat pertama kali Dul dan Tisa bertemu. Oh. Velvet. Velvet. Studio Velvet. Studio Velvet. Pertama kali cover. Pertama kali ketemu juga bun. Oh. Itu pertama kali ketemu gimana sih? Pertama kali ketemu. Itu kamu konten-kontenkan apa gimana? Ayah kita ini apa-apa. Gimana Dul? Cuma ceritain. Ya. Apa namanya? Colette Marumio bikin lagu. Iya. Gitu deh emang. Gak. 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 Gak cover aja masτά 50. Ketemu. Gak cover. Langsung bintang. Oh jadi ketemu gak pakai latihan? Engga. Gak. Latihannya disitu di sasianya. Langsung ajar aja gitu. Langsung hajar. Wah ya qn5 Langsung ya. Pake kawasan. hahaha hahaha tau ada disini oke sekarang nomor 6 tempat makan kaki 5 atau bintang 5 tempat makan yang akan dituju bintang 5 atau kaki 5 kaki 5 kenapa lebih enak aja lebih bintang 5 kaki 5 itu kurang kalau bintang 5 kenapa mahal kalau bintang 5 bintang 5 tapi emang sih kalau kita mau makan yang makan di bintang 5 belum tentu juga rasanya enak karena memang lebih enak yang di warung-warung yang lebih lebih otentik dibandingkan di bintang 5 udah di modifikasi di fusion ini sehingga rasanya gak bener-bener original makanan itu gitu ya oke nomor 7 nyanyi atau acting aku nyanyi acting beda kan pas acting actingnya jadi piyanyi baru-baru jadi piyanyi jadi bisa dua-duanya kalau aku sedangannya nyanyi musik dibanding acting ini nanya gue apa nanya gak soalnya emang kalau acting harus ngapalin sekenali usah banget gak bisa aku dengan ngapalin duit aja berapa duit gue nambah-nambah-nambah jangan sampai kurang-kurang-kurang atau kali bagi-bagi-bagi jangan nambah-nambah-nambah terus nomor 8 ketinggalan HP atau ketinggalan dompet ketinggalan HP eh 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 dompet 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 ya udah tinggal dompet sama berarti dompet masih bisa ini HP HP minta tolong ambil dompet dong HP kan gak bisa iya iya sih karena oh HP kamu ketinggalan HP gak bisa ya aku juga gak bisa kalau dompet masih bisa nyari-nyari gimana ya gini guys anak-anak milenial sekarang ini emang udah ter apa ter ter edik dengan namanya handphone handphone atau gadget ya handphone lah padahal zaman aku dulu boro-boro ada handphone ah gak ada boro-boro ada handphone ya telepon umum pake koin jadi ketinggalan ya gak ada ketinggalan apa-apa gak bisa video call gitu ya Bu gak bisa jadi bener-bener yang mau ngontak ya telepon umum dulu di kampus nih telepon umum pake koin telepon halo lalu sampaikan ke petugasnya itu bukan itu nanti setelah itu baru apa pager oh iya pager gak tau kan kamu kan pager sempet denger gitu kan saya telepon petugasnya telepon petugasnya mas buat nomor apa pesennya apa i love you oh jadi pesennya i love you iya iya atau ga pernah yang transfer dong ga pernah pasti diceng-cengin ya mas ya saya juga mau mbak yang terima teleponnya gitu oke lah kalo gitu nomor 9 traveling keliling dunia atau beli rumah mewah beli rumah mewah aku gak ragu ya kamu traveling keliling dunia beli rumah mewah aku mau beli rumah mewah dan jalan-jalan tiling dunia aku mau keling dunia dan beli semua rumah mewah di dunia mungkin-mungkin aja amin amin Oke sekarang berpuluh nikah muda atau karir mudah deh hahaha 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 keren apa tuh tuh loh masih pikir berapa umur 18 tahun diajak nikah di gimana tapi aku juga 20 tahun ya tergantung sih kalau sekarang kalau emang rezeki udah banyak enggak kalau udah siap udah siap kenapa tidak tapi belum siap biasanya adalah mental atau kedewasaan cara berpikir yang berbeda dibanding orang-orang yang udah tahu Oke ada lagi lagi kira-kira ya Oke terakhir deh lebih lebih memilih main sama temen atau mana pacar pacar uh oh ini ngikutin menemukan hahaha yang menemukan di depan pasar gitu guys kalau dibawa sendiri sendiri main sama temen dong hahaha pacar oh gitu senang main sama pacar eh muka apa ya lebih bisa curhat apapun itu karena udah dekat ke depan-depan satu saat harus punya harus punya dunia sendiri-sendiri misalnya jangan pernah melarang pasangan untuk punya punya kehidupan itu emang disenang acting ya udah beri naik ya dengan teman-temannya juga aku lebih senang main musik ya silahkan aja main musik jadi saling-saling mensupport satu lama lain sehingga dunianya nggak lo lagi lo lagi berdua lagi berdua lagi kan namanya kehidupan nggak cuma hari ini besok sampai berapa puluh tahun lagi jadi jadi jangan sampai agak bosan ya jangan sampai bosan tuh ya masing-masing punya kehidupan masing-masing yang saling menghormati teman-teman kehidupan yang masing-masing melakukannya aku bisa pergabungan teman-temanku sepanjang ya Oh silahkan go ahead Evan enak kan iya sama-sama kan iya bagus kalau gitu supaya sama supaya yang dibahas banyak jadi nggak cuma berdua doang gitu oke guys terima kasih udah jangan lihat channel alalu tv and see you the next content bye 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 Terima kasih telah menonton!